Yang ke-6 dari rukun-rukun iman adalah beriman terhadap takdir Allah Kita beriman dengan 4 tingkatan takdir yang disebut oleh para ulama Kita beriman bahwasannya Allah SWT mengetahui segala sesuatu Kita juga beriman bahwasannya Allah SWT memerintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu Semuanya sudah tertulis Yang ketiga adalah beriman tentang adanya kehendak dari Allah SWT Sebagai contoh jika Anda ingin berangkat ke pasar Jika Allah berkehendak Anda berangkat ke pasar maka Anda akan berangkat ke pasar Tetapi jika Allah tidak berkehendak hal tersebut maka pastinya Anda tidak akan jadi berangkat ke pasar Yang ke-4 Karena perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah SWT sama seperti manusia Kita harus mengimani 4 tingkatan kadar dan kadar ini Kita berhusnudan berbaik sangka kepada Allah SWT dengan berperasangka bahwasannya Allah SWT memilih aku sebagai penghuni surga Berdoa kepada Allah agar kita dijadikan termasuk dari golongan orang-orang yang bahagia Dan tidak dijadikan dari golongan orang-orang yang merugi Beramal dengan amalan para penduduk surga dan tidak beramal dengan amalannya para penduduk ahli neraka Berdoa kepada Allah SWT